Kesehatan telah menyebar informasi kepada 1 juta tenaga kesehatan terkait penerimaan vaksin COVID-19. Dijadwalkan akhir pekan ketiga bulan Januari 2021, vaksinasi sudah mulai dilakukan kepada para penerima vaksin. Pada tahap pertama, pemerintah akan memberikan vaksin kepada 1,3 juta tenaga kesehatan. Nama para penerima vaksin COVID-19 telah tercatat dalam Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19. Sejak 31 Desember 2020, Kementerian Kesehatan telah menyebarkan pemberitahuan kepada lebih dari 1 juta tenaga kesehatan melalui pesan singkat atau SMS. Saat menerima pesan singkat dari Kemenkes, sejumlah langkah perlu dilakukan. Pertama, memulai dengan pendaftaran melalui situs resmi peduli lindungi.id untuk mengonfirmasi notifikasi SMS yang didapat. Kemudian, penerima vaksin akan melakukan screening terkait kondisi kesehatan sekaligus memastikan kriteria penerima vaksin. Setelah terkonfirmasi, penerima langsung menuju ruang layanan vaksinasi untuk diberi vaksin. Pemberian vaksinnya itu dimulai dari minggu ketiga, tapi ini proses konfirmasi data, kemudian proses registrasi untuk vaksinasi, sampai dia mendapatkan etiket itu harus dilakukan sebelum minggu ketiga Januari. Selanjutnya, menuju ruang observasi selama 30 menit untuk melihat apakah terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi atau tidak. Pemberian vaksin tahap pertama ini melibatkan Kementerian Kesehatan, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bagi para penerima vaksin COVID-19, diminta segera mengakses laman serta memasukkan data kependudukan. Tim Liputanam SCTV melaporkan.